Seribu pendoa yang berkumpul pada saat ini, itu hanya judul seribu itu, tetapi ternyata lebih dari seribu. Panitia tadi menghitung sampai jam 10 itu adalah 2.400an. Terima kasih. Terima kasih. Pas keusupan mencahankan FIBB, Formasio Iman Berjenjang dan Berlanjutan, kita ingat sejarah-sejarah Baktisan awal di sini, Mbak Barna Basari Promo dan teman-teman, Mbak Barna Basari Promo. Mbak Barna Basari Promo dan teman-teman, Mbak Barna Basari Promo dan teman-teman, Mbak Barna Basari Promo. Tuhan adalah sebuah relasi dan komunikasi yang intensif antara saya dengan Tuhan yang menjadi sahabat saya, menjadi bapak saya, menjadi kekasih saya. Kita mengasih Yesus sebagai kasih kita, dan disanalah kita melakukan pujian kepada Allah. Mengapa kita perlu memuji dia, karena dia telah melakukan, melakukan berbagai macam hal, khususnya karya kelamatan untuk kita semua. Kualitas doa kita, atau kualitas relasi kita, kedekatan kita dengan Allah, sangat tergantung dari beberapa hal. Sesering apa kita berdoa? Semakin kita dekat, dia dekat semakin? Sering. Sering. Semendalam apa dua-dua kita? Semendalam apa? Apakah sekedar kutesan, atau sekedar murmurasi, ujian, atau permohonan, atau yang lain-lain. Maka ini semua menjadi tanda-tanda kemedalaman relasi kita dengan Allah. Dan juga kualitas-kualitas bentuk dan cara kita berdua. Ada macam-macam cara, ada macam-macam bentuk yang kita lakukan untuk berdua. Dan itu semua menggambarkan kualitas relasi kita, baik kedekatan, intimitas, maupun kehangatan relasi kita dengan Allah. Semakin sering, semakin serius, dan semakin berwarna-warni doa-doa kita, Maka dimungkinkan, kita bisa mengatakan, bahwa relasi orang dengan Tuhan semakin mendalam dan semakin hangat. Kalau kita berbicara mengenai doa, bagi kita orang kakulik, Maka doa itu tidak lainnya adalah cara kita untuk mendatangi Tuhan. Cara kita untuk melampungkan diri atau berhadapan dengan Tuhan. Cara kita untuk datang kepadanya. Inilah doa. Doa Bapak kami, doa yang sangat segera-sangat simpel. Namun secara komplit, krit, krit, krit. Kalau kita hayati dengan 10 hati, dan kita taraskan dengan penuh kesadaran, Maka kita akan semakin berbaloi dari hari ke hari. Untuk menjadi pendoa-pendoa yang kurung, pendoa-pendoa yang jidu. Doa bukan pertama-tama, banyaknya kata-kata yang kita sampaikan. Namun kementesannya, kementesannya. Maka, mari kita mohon, semoga dalam kesempatan ini kita semakin dimampukan Untuk menjadi pendoa-pendoa yang kurung, pendoa-pendoa yang jidu. Yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk keselamatan banyak orang. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!